Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sherry Widiawati dari kelas 11 YMAS nomor absen 21 Di sini saya akan mempersentasikan mengenai perlawanan di Ponegoro Perang di Ponegoro adalah perang terbesar selama 5 tahun, yaitu tahun 1825 sampai 1830 yang terjadi di Jawa dan dipimpin oleh pangeran di Ponegoro Akibatnya, sekitar 200 ribu pejuang rakyat Jawa gugur dan di Kupu Belanda menewaskan sekitar 8 ribu tentara Belanda Latar belakang perang di Ponegoro Latar belakang perang di Ponegoro dibagi menjadi dua yaitu sebab umum dan sebab khusus Sebab umum 1. Cempur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Jawa Jakarta 2. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat menderita 3. Para pejabat Kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda 4. Adat istiatat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot 5. Kekuasaan Mataram semakin lemah, wilayahnya dipecah belah sebab khusus 1. Belanda merencanakan pembangunan jalan yang menerobos tanah pangeran di Ponegoro dan pemakam luhurnya Jalannya Perang di Ponegoro Tahun 1825 Pada pertengahan bulan Mei 1825 pemerintah Belanda awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lalu mengubah rencananya dengan memelakkan jalan itu melewati makam Tegelerjo yang merupakan makam leluhur pangeran di Ponegoro Hal ini membuat beliau tersinggung dan memutuskan untuk melawan Belanda Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencabut patok-patok yang melewati makam tersebut Namun Belanda tetap memasang patok-patok tersebut bahkan yang jatuh sekalipun karena kesal pangeran di Ponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak Kemudian Belanda mengepung ketiaman pangeran di Ponegoro pada tanggal 20 Juli 1825 karena dinilai telah memberontak Tetapi Belanda tidak berhasil menangkap beliau dan akhirnya membakar habis ketiaman pangeran di Ponegoro Sebelumnya, pangeran di Ponegoro beserta keluarga dan pasukannya menyelamatkan diri ke arah barat menuju desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo lalu ke selatan sampai di Gua Selarong Pangeran di Ponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong sebagai basisnya Setelah penyerangan itu dimulailah perang besar selama 5 tahun Pada tahun awal, pangeran di Ponegoro mengembangkan semangat perang pada pasukannya sehingga perang berjalan sangat efektif Namun, pasukan pangeran di Ponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda di Gowok Pada masa perang, pasukan pangeran mendapat banyak kemenangan Pelawanan pangeran di Ponegoro semakin meluas dan mampu mengerahkan kekuatan seluruh Jawa sehingga sering dikenal dengan perang Jawa Jenderal Dekok sebagai pemimpin Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya dengan menambah bala tentara dan menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan pangeran di Ponegoro Pada tanggal 4 Oktober 1825, pasukan Belanda menyerang pos pertahanan di Gua Selarong Tahun 1826, pasukan Sentot Alibasyah berhasil mengalahkan tentara Belanda di daerah bagian Barat Pasukan pangeran Singosari di Gunung Gidul mendapat berbagai kemenangan Pasukan Temunggung Suronegoro berhasil menyerang penting pertahanan Belanda di Pramanan Pos pertahanan di Bleret dapat dipertahankan meski sering mendapat serangan Tahun 1827, Jenderal Dekok menerapkan strategi dengan sistem pendeng sel-sel Menyebabkan perlawanan di Ponegoro di berbagai tempat dibukul mundur oleh pasukan Belanda Ruang gerak pasukan di Ponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit Para pemimpin yang memandu pangeran di Ponegoro mulai banyak yang tertangkap Tahun 1829, pada bulan April 1829, Gai Mojo berhasil ditangkap Kemudian pada bulan September 1829, pangeran Mangku Bumi dan panglima utamanya Sentot Alibasyah menyerahkan diri ke Belanda Tahun 1830, akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Dekok berhasil menjepit pasukan di Ponegoro di Magelang Di sana, pangeran di Ponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukan laskarnya dilepaskan Maka pangeran di Ponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855 Tokoh Pejuang Perang di Ponegoro Pangeran di Ponegoro Pangeran di Ponegoro adalah ulama tersohor Beliau juga memperoleh jabatan sebagai wali raja Hamengku Buwono V Kebijakan Belanda yang membuat keraton pangkrut dan juga keterlibatan Belanda yang terlalu banyak Membuat ia meninggalkan keraton Rasa amarahnya sangat besar terhadap Belanda Juga warga keraton yang hanya berdiam diri saja Ia akhirnya meninggalkan keraton dan mempersiapkan diri untuk melakukan perang suci dan memerantas Belanda Keimojo Ia adalah sepupu dari pangeran di Ponegoro Ia membantu sebagai pemimpin spiritual juga panglima perang Ia juga sebelumnya sangat dekat dengan pangeran di Ponegoro Tapi semua berubah sejak tahun 1828 Karena pangeran di Ponegoro menggunakan sentimen jawa mengenai Ratu Adil sebagai penolong mereka dari penindasan Ini dianggap sebagai penyimpangan Keimojo akhirnya ditangkap Belanda dan dipindahkan ke salah tiga Sendot Ali Basyah Sendot Ali Basyah merupakan keponakan dari Hamengku Buwono IV Yang memiliki dendam kepada Belanda karena ayahnya dibunduh pada masa pemerintahan Dendels Ia langsung setuju untuk bergabung saat mendengar pangeran di Ponegoro akan melakukan pemberantakan Ia akhirnya menyerahkan diri di tahun 1829 dan dikirim untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol di Perang Basri Namun ia berhianat dan diasingkan ke pengguluh Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh